Halo Re, jumpa lagi bersama saya Sinemodee Oke, kita jumpa lagi di game Ark Survival Evolved Mepiria Valguero Oke, kita bakal lanjutin lagi ya batualangan kita di game Ark Survival Evolved Dan kemarin ya, kita udah nangkep si Roll Red, kemudian Cimera Kemudian kita kemarin juga netesin telur as weapon temen-temen ya Yang warna biru ya jadinya ya Kemudian kita juga teming si Ortos ya temen-temen Dan kita bakal umumin dulu ya temen-temen Seperti biasa untuk nama-nama dinonya yang udah saya acak ya Oke, kita umumin dulu ya dari si Roll Red ya Dan dia boker terus tuh Tuh, ininya sampe banyak banget gila si taiknya ya Bentar, kita cek dulu nih kok gak diambil Oke, ternyata sudah penuh ya untuk si Fertilizerku Dan ini masih ada slot ya ternyata ya Masih ada slot tapi kok gak diambil, ambilin ya sama dia ya Dan dia ini kayak Piumia ya temen-temen Kalau ditamping fungsinya Dia itu bakal ngasilin Pup Dino yang berkualitas bagus ya Jadi dia bakal gede-gede seperti ini nih pupnya dan dia bakal sering ya Apalagi kalau kita kasih makan steamberry, dia ini bakal lebih sering Ini ngeluarin pup ya tuh Dia ngebom terus coy ini Tuh, dia tak kasih makan steamberry ya Supaya ini nelor terus Bukan nelor ya ini Ini apa namanya, poker ya Supaya jadi pupuk ya Tapi untuk pupukku ternyata udah banyak banget ya temen-temen Oke, ini kita kasih berry biasa aja kalau gitu ya Nih, kita kasih mejo Oke Nih, kita kasih makan yang enak ya Dan ini tadi udah naik level Dia tak naikin levelnya tadi Oke Oke, ini si roll rate Namanya adalah si Ini galinci tanah Ini pemberian nama dari Muhammad Randy Randy Oke, kemudian selanjutnya si Wevan dulu ya Karena dia berada di belakang rumah kita Dan dia lagi berdarah-darah karena tak naikin level juga Oke, dikit lagi dia naik lagi ya levelnya ya Oke, si Wevan ini namanya adalah si ini S Blue Dragon Ini pemberian nama dari Gibran Azril Oke, jadi kita punya dua coy Yang satunya White Dragon Yang satunya itu S Blue Dragon ya Oke, dan mereka biarin aja disini pacaran coy Dan mereka ini sepasang temen-temen Mungkin untuk kita telurin Untuk dijadikan anakan Mungkin nanti aja ya temen-temen Oke, kemudian Si Ortos sama si Jim Merak ya Si Jim Meraknya sama si Ortos Tak taruh di sebelah sini coy Dan mereka gak tak enable wandering dulu ya Oke, kita umumin dari si Ortos dulu ya Si kepala kembar ini Oke, ini namanya adalah si ini Wilda Ini pemberian nama dari Maria Liana Karena dia ini cewek ya Iya, ini dia ini cewek coy Oke, kemudian si Jim Merak Tuh, ini jangan lihat ularnya ya Saya merinding kalau lihat ularnya Oke, ini si Jim Meraknya namanya adalah si ini Si Kamu Ini pemberian nama dari Marsuki Mobile Gaming Katanya sih singkatan dari singa kambing ular ya Jadi namanya adalah si Kamu Iya, Kamu Gitu kan Oke, kita bakal lanjutin lagi ya Pertualangkan si Johnny-nya Dan aku kemarin kan nanem si ini ya Si Citronal ya Dan sekarang udah gede nih si jerukku nih Tuh, ini udah ngasilin 45 Yang satunya ini Berapa ini? 37 ya Jadi udah lumayan coy Oke, kalau gitu kita bakal bikin Yang namanya itu Bug Replen ya Supaya kita bisa timing Binatang atau dino yang tipe-tipe serangga ya Yang timingnya itu pasif Oke, kita bikin Bug Replen yang mana sih? Oh iya, ini nih Oke, dia butuhnya Citronal, Narkotik ya Sama Rock Carrot Oke, kalau gitu kita coba pull Semoga aja kita bisa bikin ya Oke, kita bisa bikin berapa tadi? 8 ya Oh, dadina 60 ya Oke, mantap ya Kalau gitu ya Oke, ini kita taruh aja di tas kita Nanti bakal kita pake ya Pokoknya kita bawa aja dulu ya Supaya kita gak Ini Gak bingung kalau dia mau Kita pake ya Oke, kemudian Aku tadi juga udah Nyari si Rail Flower Coba kita bikin si Elixir-nya ya Temen-temen Elixir-nya itu ini nih Nah, ini udah tak naikin juga Untuk farming-nya Supaya dapetnya si Rail Flower itu lebih banyak ya Oke, kita bisa bikin berapa tadi? 15 ya Oke, lumayan ya 15 coy 15 itu banyak coy Oke, ini kita bawa Kita tunggu dulu nih Sampai kelar crafting-nya ya Supaya Kita bisa lanjutin Oh iya Ini nih Aku udah naruh si gas Ini ya, apa namanya? Gas collector ya Untuk tambang gas kita Kemudian untuk si red gem Ya, ini nih Ini yang tak cari-cari ya Ternyata dari si mod S plus ya Dari si Si grinder ini Kita bisa bikin yang namanya Red gem Kemudian blue gem Kemudian green gem ya Temen-temen Karena yang ada di tambang Atau di daerah Goa Aberration itu Yang tak temuin itu Adalah si Green gem Masih blue gem ya Untuk tambangnya Untuk red gemnya Aku gak nemu ya Jadi kita bikin si red gemnya itu Dari ini nih Dari grinder ini temen-temen Oke, dan ini kita ambil dulu coy Ini kita ambil Kemudian si grindernya Ini kita pick up ya Karena Lagi gak kita pake Dan dia ini Menuh-menuhin tempat ya Kemudian untuk warnanya Kita bisa bikin disini coy Ini kita taruh disini Karena deket dengan pipa Yang ada di Kebun kita ya Karena dia ini harus Pake air ya Ini ada pipanya Dan dia ini Aku do Dekat sama air Untuk bisa dipasang ya Oke, ini kita simpen dulu Di semiti gitu ya Untuk si grindernya ya Sama si gemnya Supaya gak Ngemenuh-menuhin Tas kita coy Oke, ini kita taruh Oke, udah Kemudian kita bakal Oh ya, kita bakal Collect gas dulu ya Temen-temen Karena kita harus Bikin yang namanya itu Hazard suite ya Supaya kita bisa Melanjutkan petualangan kita Di Goa Aberration Oke, kita langsung aja Ke tambang Gas Joni ya Kemudian yang tadi itu Ada si Tambang Blue Gem ya Udah tak tandain Jadi kalau mau nyari Blue Gem Kita tinggal tele aja Ke tempat Telepotnya Oke temen-temen Ini kita udah sampai Di Goa Aberration Dan ini Di deketnya si Tambang Gasco ya temen-temen Mana dia Oke ini dia Jadi dia kecil segini nih Kita kirain bakal gede Kayak tambang minyak kita ya Dia bakal ada Asap-asapnya ya Ditabungnya tuh Oke, mantap ya Ini Udah ada isinya dong Ini 225 Kok dia gak ngirim coy Bentar Yang satunya Oh Mungkin ini dia Gak masuk range-nya Si Dedicate Storico ya Jadi disini tuh Tak pasangin si Dedicate Storico Sama si Generator ya Supaya si ininya itu Bisa dipakai Jadi dia itu Harusnya ya Harusnya dia bakal Otomatis Transfer si ininya itu Kedalam sini coy Si Dedicate Storico Oke ini coba kita Withdraw stack ya Dan ini ada gambarnya Si Conlet Gasball ya Tuh Jadi tadi ada jumlahnya nih Kalau kita store tuh Ada isinya 310 ya Berarti ya Oke ini kita Withdraw saja Coba ini kita Soaring Si gas collector Ini kok gak Ngirim coy Yang satunya Dia harusnya Ngirim coy Padahal ini Masuk ke areanya ya Oke lah Kalau gitu kita ambil Manual aja ya Temen temen Dan dia itu bakal Ngirim setiap 5 menit sekali ya Dia 5 menit sekali Bakal store ke book Yang ini Oke Jadi Enak banget ya Kemudian yang Dua ada di Sebelah sini nih Oke yang ini kok Gak ngirim juga Oh Ini belum kita Setting coy Ini kita Suruh Transfer Aduh Oh dia meledak coy Tadi coy Aku kena asap dong Aduh Oke kita Kehabisan Nafas ya Temen temen Gara-gara si gasnya itu Bocor gitu Tadi Oke ini kita Ases inventory Kemudian ini kita Setting Transfer ya Jadi tadi belum Tak setting coy Makanya dia kok gak Ngirim ya Oke kemudian yang Sini tadi kita Setting juga ya Oke ini kita Setting Oke nice Udah ya Oke kalau gitu Kita balik lagi Ke rumah ya Untuk bikin si Hazard suite nya ya Oke ini kita udah Sampai di rumah Dan ini kok gelap coy Oke ini hujan coy Ternyata ya Pantes aja kok gelap ya Oke kalau gitu Kita bikin aja dulu Si hazard suite nya Hazard suite nya itu Bikinnya disini ya Semiti ya Atau yang di Fabrikator nya nih Oke ternyata di Fabrikator nya ya Kita bikinnya Oke kita cari dulu Si hazard Nah ini dia Oke kita store dulu Oke kita udah punya Seribu coy Si Konglet Gazeball nya Oke ini kita Bikin ya Ini kita Oh blue gem Blue gem Oke Mudah ya berarti ya Blue gem ya Temen temen Untuk bahan bikinnya ya Oke ini kita Pull 10 Oke kita bikin Oke kita pull lagi Oke kita udah punya Satu set ya Temen temen Ini yang begampang rusak Apanya kepala ya Kayaknya ya Kepala nya coy Ini kayaknya Gampang rusak ya Kalau gitu Ini kita bikin Dua gitu Kepala nya ya Bajunya ini Enggak ya Kayaknya ya Oke lah ini kita bikin Dua kita transfer Ke tas kita coy Nanti bakal kita Coba pakai ya Kalau gitu ya Oke kita bakal Jalan-jalan dulu ya Kita bakal coba Cari dulu si Ini apa namanya Si tibur ya Karena ini tadi itu Udah tahu Web ya Untuk dinu-dinu nya Supaya ngerespon ulang Karena kemarin itu Tak cek kok Malah gak ada coy Si tiburnya ya Oke kita bakal coba Oh bentar-bentar Kita bikin ini coy Si saddle ya Si dragon Kinship rune ya Namanya Oke ini dia Nah jadi ini itu Bikinnya itu Dari bahannya Si dralion gem Karena kita kemarin kan Udah dapet si dralion gem Dralion gem ini Didapet dari ngekill Si dralion Nanti bakal dapet Gem nya temen-temen Ini apa ini Ini sepedak mana Reaper Oke mungkin nanti Kita bakal nemuin dia Di aberration Untuk si reaper nya ya Karena selama ini Aku juga belum melihat Si reaper ini Oke kita langsung aja Coba bikin nih Si dragon Kinship rune nya Ini tadi kok Nyala Oh si Sentinel Oke ini udah jadi coy Nah ini Nambahin apa ini Armor ya Armor nya 30 Oke lumayan ya Kita bikin 2 gitu ya Karena naga kita kan 2 coy Oke coba kita pasang Semoga aja bisa ya Ke naga kita itu ya Atau ini cuma bisa Di naganya Yang dari mod piriak gitu Mungkin ya Oke ini Si elixir nya juga udah jadi ya Oke kita bawa Oke kita langsung Coba pasang ya Dan ini lagi Hujan coy Oke ini kita pasang dulu Si Dragon Kinship rune Oke ternyata Tidak bisa Dipasang Temen temen Ke si Naga yang Wyvern ini Coba kita pasang Ke si Semau Semau kalau gitu ya Semoga aja ini bisa Oke ternyata di Semau bisa ya Temen temen Dan dia bakal Nambahin Armor si Semau itu 30 ya Oke kita Punya naga Apalagi nih Si Ortos gitu Coba si Coba si Ortos Kita pasangin Bisa gak ya Dia termasuk Naga Atau bukan ya Atau dia Ewan darat gitu ya Oke ternyata Bisa ya Dipasang di si Ortos Dan dia Gak punya Daging coy Kita kasih Daging dulu ya Oke udah Oke kita bakal Jalan-jalan Pake si Ini ya Kalau gitu ya Si Blue dragon Kita ya Dan dia lagi Berdarah-darah coy Ini bentar Dia naik level lagi Oke ini kita Tambahin Damagenya ya Oke ini kita Kasih Elixir Supaya dia Healing Oke jadi Kita cari dulu Si Tibur Si Tibur Biasanya ada Di pinggiran Sonono Pinggiran kali coy Kita coba Cek dia ya Semoga aja Dia udah ada ya Temen-temen Oke temen-temen Ini kita udah Mau nyampe ya Dia itu Biasanya respon Di daerah Caya ilahi Yang merah itu tuh Dia biasanya Ada di sono coy Jadi kita coba Lihat Semoga aja Dia udah respon ya Oke itu Apa itu Oh ternyata Di sono ada sih Water Waven ya Temen-temen Tapi levelnya 45 Dia bisa masuk air ya Temen-temen Dan dia Torpornya itu 12.000 Ya oke Lumayan ya Coba kita Bunuh Kita temen ya Enaknya ya Tapi dia levelnya itu Sayangnya 45 Temen-temen Kok dia levelnya Kecil gitu loh Sayang sekali ya Nah dia kayaknya Bisa renang ya Nyembur-nyemburin air ya Kita temen aja lah ya Kalau gitu temen-temen Coba bak Ini kita tembak Dari sini ya Dia cepet coy Terbangnya Tuh tuh Dia cepet coy Oke kena ya Oke kena lagi Aduh torpornya berapa coy Ini malah si Ice blue dragon kita Yang tampil Oke dia sekali lagi Bakal keteming coy Coba kita tembak dari sini tuh Aduh Gak kena ya Coba kita kejar dia ya Kita kejar dia nih Coba kita turun Oh Kena Oke nice Ya udah Ketorpor Dan dia gak turun Terus aku gimana Coba cari Eh ngasih makannya Waduh Oh dia masih kena setrum ya Oke Turun Oke nice Sudah turun Yang cepet dikasih makan Rock remit Oke Oke ini kita kasih Rock remit Oke biar cepet coy Kemudian kita kasih Teming potion Oke teming potionku Masih sisa 19 Oke Uh langsung ke teming dong Oke ini kita acep ya Oke coba kita pake ya Ini Dan dia Uh kenceng banget coy Ini coy Oke Oke dan dia kayak Ular ya Kayak naga Air gitu ya Dan dia ini Di kepalanya ada Semacam sirip-siripnya ya Sama di Punggungnya ya Tapi buat tak Liat dulu nih Dari deket Oke Oh dia kayak Ini ya temen temen Kayak si Girados di pokemon ya Tapi dia ini terbang ya Kalau Girados itu kayak Ular gitu ya Gak punya sayap Kalau ini punya sayap coy Ini kita tambah dulu A-B-nya ya Uh Nyemberin air gitu ya Kalau kita naikkan levelnya ya Coba Bisa dinambahin lagi gak Oh gak bisa coy Oke ini kita coba Pake sambil kita levelingin Kalau gitu temen temen Ini kita kirim ke rumah dulu nih Untuk si Ice Blue Dragon nya ya Kalau gitu ya Oke ke rumah Mana sih rumahku ini Aduh Sampai bingung aku Oke ini dia rumah coi nih Oi sini oi Dan dia kenceng banget Ini tadi berapa speednya coy Enak banget nih 529% ya Pantes ya Dia speednya kenceng banget ya Dan ini naik level coy Bentar Kita cek dulu Kalau kita naikkan level Dia bakal seperti apa ya Gayanya ya Coba kita naikkan Damagenya Wow dia nyemburin Air ya Oke kita cari dulu nih Si ini Biasanya di sebelah sini coy Si ini Si tibur Oh dia gak ada ya Ini kita cek dulu Apa ini Oh flamethrower Oke Kita ambil ya Kemudian Oke Asken dan Ini ya T-Rex saddle ya Kemudian ini Oh granat ya Yang ini apa ini Flamethrower Emo Oke Yang lain Oh kita drop dulu ya Supaya cepat Responnya Oke Jalan-jalan lagi Oh oke dia udah naik level coy Coba kita Ambil daging Aduh daging busuk coy Oke ini nih Ada dino kecil-kecil Mayan ya Ini kita bunuh ya Efeknya 176 Ini skillnya Ada efeknya gitu gak ya Ngeslow atau apa gitu mungkin Coba kita aktifkan Mata biak bukan Oke Gak ada ya Klik kirinya Gak ada skill efeknya Coba kita sembur ya Oke Coba kita keliling-keliling Kita coba cari si tibur ya Semu Oke ini dia Tibur coy Lah Mau marauding Yang ini tuh Bajak laut ya temen-temen Dia gak bisa diteming Dan itu apa Itu ada api-apinya Balrog Level 150 Dan dia Notemable dong Ya ampun Yang ini Mau marauding Tirbur semua dong ini Ini galak coy Yang ini coy Tuh Nabok-nabokin dino Coba kita bunuh Oh Dapatnya metal ingot 150 Eh 150 lagi 500 Biji coy Banyak banget Coba ini kita ambil Ada isinya apa ini Oke Si cadaver ya Sama mana Mayan ya Oke Coba kita bunuh lagi ya Ini ada si Barlog Coba kita bunuh nih Barlog nih Oke Mati dia Oke kita bikin Oh Belum coy Belum mati Aduh aku dibakar dong Oke Mati kau Nice Oke ini ada Tasnya coy Coba kita ambil Tasnya nih Ambil Yang ini tadi Kita ambil juga ya Apa ini Barlog Oke Kita dapat Barlog Core ya Teman-teman Jadi kita bisa Summon Barlog Coba kita baca dulu coy Untuk deskripsi Itemnya ya Distropy Profile World as a hunter Discard of a barlog That was and Still does Hold its life energy Can be used To create a loyal Barlog of your own Oke Jadi kita bisa Summon si Royal Barlog ya Teman-teman Oke Kalau gitu nanti kita bakal coba Summon coy Oke kita keling lagi ya Kita coba cek dulu si tiburnya Di sebelah sini tuh udah Respon atau belum ya Kemarin kita sebelah sini kan ya Tembing si tibur Tapi dia lagi Renang-renang ya Coba kita cari-cari dulu ya Semoga aja ada coy Itu malah ada sih Berita ya Ini kalau hoki ya Ada Kalau nggak hoki ya Nggak ada ya Si Tiburnya ya Teman-teman Oke ini Nih 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 Aduh Yang pirate dong Marauding tibur Dia nggak bisa di-taming Teman-teman Nggak respon gitu Yang Tibur biasa Ini Aduh Marauding semua ya Teman-teman Dan mereka ini Yang Ini Yang jahat ya Aduh 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 Cantol Wih ada Water Water Waven lagi Yang ini level 140 Dan male Dan male dong Teman-teman Aduh Gimana nih Galau nih Punya kita female ya Oke Punya kita female Teman-teman Kalau gitu kita Taming dia Oh ini ada Tibur gitu Eh kita tembak dulu Ini Naganya Ini Tiburnya Bisa di-taming nggak Oh Nggak bisa coy Ya nggak bisa Kirain Tibur yang bisa di-taming Gitu Kita turun dulu Waduh Gelut dong Terus kita Gimana coba ini Kita nggak bisa Ngebantu coy Kalau kita Ngebantu Kita malah Ngebunuh mereka semua Dan water Wavennya itu Kena efek Bleeding coy Jadi ya Bakal mati ya Teman-teman Sayang sekali Ya ini ya Oke lah Kalau gitu kita Bakal coba lanjut Jalan-jalan lagi Duh Ya ampun Ini kalian ini Kita bunuh Kita bunuh Tuh HP ku bocor pak Pak HP ku bocor Oke Oke No 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 Nggak mati-mati dong mereka Wih 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 Tuh Ini kuat banget Tiburnya Oke mati kau Sini kau Aduh 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 Udah 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 Oke kita Kasih elixir coy Elixir Elixir Minum Oke Udah Udah Gila ya Sakit banget Gila Kita tambah dulu Oh Levelnya udah nambahnya Banyak banget nih Tambah HPnya Stamina Demek Demek kita tambah dong Udah pasti ya HPnya 40.000 Kita tambah Demek lagi lah Dan HP Oke Mana tadi dia Asam banget dah nih si tibur Padahal aku mau timing ya si weaponnya Oh no 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 kabur 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 aku baru ingat ya Dia itu kan ini ya Skillnya bleeding coi ya HP itu kan gede Ngurangnya malah lebih banyak nanti Oke ini Harus kita penuhin dulu HPnya ya Kita coba cek dulu ya Disini Kali aja ada si tibur yang bisa di timing ya Ini apa ini Si Sinosaurus ya ini ya Apa ini Oh iya si Sony ya Si Sony Saurus Ternyata gak ada tibur coy Disini coy Harus di web lagi nih kayaknya nanti ya Oke coba kita deketin dia ya Harus kalem-kalem coy Oke ini kita udah bawa Rockeret kan ya Oke kita feed Oke 45 ya Sekali kasih makan ya Berarti 3 kali kasih makan Dia bakal ke timing temen-temen Oke Dan dia warnanya merah dong Eh ini eberan kan Oke eberan ya Dia udah terpapar sama radiasi nuklir ya Sepertinya ya Makanya dia Warnanya itu berubah ya Dan dia masih belum lapar coy Itu masih 53 Per 54 ya 5300 Per 5400 untuk footnya Ini gak tau nih Tiap berapa gitu ya Ngurangnya ya Biar dia lapar ya Ini sih masih Move closer to red Red Oke bisa ke Lah 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 Nah dia Ngamuk dong semuanya Ya ampun Aku harus bawa si Wip gitu kayaknya Wip ya namanya ya Oh ini nih Kurang silk coy Salah Coba kita kasih makan lagi ya Si ekusnya Dan dia masih kuning dong Coba kita biarin aja Sampai putih gitu ya Temen-temen Oke temen-temen Ini si Ekusnya malah dimatiin ya Masih rava Ravager ya Namanya ya Oh berang asem Berang asem ya Kita bunuh aja dia ya Ayo Sini Sini kau Aduh Reload dong Berang ajar ya Aku nungguin Malah dibunuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Ravager dong Coba yang satunya Tadi level Berapa 50 ya Sayangnya ya Tuh yes lah Gak apa-apa lah ya Kita Temen aja Buat jalan-jalan gitu ya Oh Langsung ke temen dong Oke Kemudian Oke Ini nih Ada yang 130 coy Kita silpasi Kita coba temen lagi nih Yang Level 130 nih Yang tadi Yang mati Yang level 145 ya Yang warnanya Merah tadi ya Bunuh sama si Ravager dong Oke temen-temen Ini si Anunya kabur coy Kita kejar ya Kita kejar Eh Naikin Aduh Oke Dia makan Oke oke Nice nice Kita naikin lagi Oke Kita kasih makan ya Sambil kita naik-naikin Oke Kita kasih makan coy Kita udah bawa banyak ya Rokertnya Oke Kita kasih makan lagi Oke Tenang nak Jadi dia kalau udah red gitu Harus di Kasih makan coy Jadi kita pejet Nol ya Ini ya Oke Dia masih Belum kejinakin dong Timing efektifnya 66,7% Jadi plus levelnya itu 43 ya Kemudian Progress timingnya Masih 50 Oke kita kasih makan Aduh Aduh Ditendang dong sama dia Ya ampun Oke dia kecepit coy Oke dia kecepit coy Kita kasih makan ya Tadi kalau nyala-nyala gitu Harus kita kasih makan gitu Si ininya Si kudanya Masih turun dong Ke 42% ya Untuk timingnya ya Oke kita kasih makan lagi Ini lumayan susah ya Untuk timingnya ya Masih belum nyala ya Untuk gambar Pecut sama beri Tuh ya Gambarnya ya Oke dia udah tenang ya Oke dia lumayan tenang Oke Oke Fit 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 Lah 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 Kok gak mau coy Ini fitnya Gimana dah pejetnya Oh di pejet Eh temen-temen Ternyata ya Asem banget ya Harus kita pejet Eh ternyata Oke ini udah 56% ya Tadi malah tak pejet Oh ya Berarti tak pejet Oh ya Nol ya Kalau kita pejet nol Malah kita makan sendiri Ya oke Harus di pejet E ya ternyata ya Oke ini bakal Keteming ya Sekali kasih makan lagi ya Oke ayo Laper dong Biar keteming dong Ayo Ini masih Masih Belum lapar dia ya Oke ini dia Oke nice Dia udah keteming Dan dia level 137 ya temen-temen Oke mantap Kita pake dia Jalan-jalan Oke ini skillnya Klik kanan Nendang ke belakang ya Seperti biasa lah ya Oke ini yang satunya Kita kirim ke rumah ya Kita bakal pake yang ini nih Ini harus digedein gitu HPnya ya Ini cuma 969 ya Untuk HPnya ya Kita coba carikan dia Berry juga ya temen-temen Oke ini sambil kita naikkan levelnya Si Egusnya ya Oke temen-temen Ini aku udah sampai Di tempat yang ada radiasi nuklirnya Bentar ini naik level lagi Kita tambahin waxnya Karena dikit lagi Dia bakal keberatan ya Oke kalau begitu Kita bakal coba pake dulu Si armor Hazard kita ya Oke ini kita seret Kemudian sepatu Terus celana Oke nice Udah ya Tuh di pojok kanan bawah Ada full hazard protection Oke jadi kita kebal Terhadap radiasi Ini nuklir ya Oke dan si Dino ebrandnya Oh Masih kena coy Oke ternyata masih kena Si radiasi ya Tuh Aplis damage over time To death Oke jadi dia bakal kena Radiasi Kemudian dia bisa mati coy Oke ini kita kirim ke rumah saja Kalau gitu ya Si Egusnya ya Oke kali begitu Kita bakal jalan kaki Ya temen-temen Dan ini apaan ini Ini resource gitu Oh Gak tembus ternyata ya Oke kita ke bawah dulu ya Eh kok ada satu-satu Wow Curability ku gitu yang Yang ini Yang ngurang Oke di sebelah sini Malah gak ada dong Oh ini ada coy Oh ini suara apa ini Udah yang nyerah ngakui Ini ada suara musik nih Dibuti Ular dong ya ampun Oke disini ada apa ini Uuuuh Bila banyak Semacam kristal-kristalnya gitu ya Ini keren banget sih Warnanya ungu gitu ya Ini kok disini ada karkinos Apakah si karkinos Kebal terhadap radiasi Ini gitu mungkin ya Oh ini ada apa ini Oke apa ini Seeker Wuh Kecil coy Coba kita tembak Aduh 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 kak aku kena efek apa ini Slow ya Oke mati kau Mati kau Oke nice Coba ini ada hadiahnya apa ini Z-Plan ya Hadiahnya ya Oke ini oli nya Kita ambil lah ya Semayang ya Untuk bikin gasolin Coba kita keliling-keliling dulu nih Kita lihat-lihat nih Disini ada apa saja ya Kok isinya kok cuman karkinos ya Disini ya Banyak banget lagi karkinos Apakah disini ada si reaper gitu ya Kita coba cari ya si reaper ya Kali aja disini ada si reaper coy Kita coba keliling aja dulu ya Oh ini biru Apa ini Kristal warna apa ini Coba kita ambil Oke nice Ini kita dapat si red gem Sama si blue gem disini ya temen-temen Kristal warna ungu Aduh 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 Kabur-kabur Kita siapin tembakan Kita dulu Kita tembak mereka ya Oke Kita pake ini coy Bakreplen ya Kita pake bakreplen dulu coy Supaya kita gak dideketin Sama serangga-serangga ini nih Kita jadi bisa Lewat dengan mudah ya tuh Yang gak bakal Merah atau ke agro ke kita ya Kecuali kita tabrak Atau kita tembak gitu ya Atau terlalu deket banget gitu ya Ini apa anda ini Taneman kok kayak Fosil gitu ya Bentuknya ya Disini isinya kok aranio coy Coba sih ini apa anda Ini aku penasaran coy Ini bisa di farming gak sih Oh enggak ya Ah Aduh Ular Ular Kabur-kabur Oke temen-temen Ternyata nih Disini nih ada si Artifang ya ini ya Nih Tuh Ini tuh Artifang Of the Gatekeeper Oh ini ada skin coy Ini skin apa ini Scorehead Specs skin Oke Kita ambil coy Mantap ya Dan ini ternyata ada di Ini nih Di daerah sini Yang awal-awal tadi ya Padahal kita tadi Berada di bawahnya nih Nih dan aku udah ke sono tadi ya Sampai muter-muter Keliling-keliling Cari Artifang gak Menemu Sampai di sono itu Ternyata buntu coy Jadi ini Artifangnya ada di daerah sini Ya malahan ya Oke lah kalau gitu Kita bakal balik lagi ya Temen-temen Kita bakal Setor dulu nih Si Artifangnya ya Oke temen-temen Ini kita udah sampai di rumah Ini kita inggir-inggirin dulu Dari tempat teleportnya ya Si Dino-Dino kita ya Ini udah banyak banget Gila ini si Dino ku ya Ini ya Oke yang ini keberatan ya Ternyata ya Ini wavernya kita taruh Belakang rumah aja nih Dan ini enak banget ya Si water wavern ini Dia bakal Kenceng banget ya Untuk dipakai jalan-jalan ya Tapi sayangnya tadi Ada yang level gede Dia mati ya temen-temen Oke kemudian ini Kita pasang di sebelah Sini ya Kita pasang sebelah sini ya Si artifactnya Oke ini dia Si artifact Of gatekeeper ya Oke tuh Dia tuh Dia tinggi banget terbangnya Sama kayak yang destroyer ya Ini ya Oke temen-temen Mungkin cukup sekian ya Pertualangan kita hari ini Dan apabila kalian suka Dekat video ini Langsung aja Dipacet tombol like Dan di share ke temen-temen Kalian semua Dan apabila temen-temen Belum subscribe Langsung aja Dipacet tombol subscribe Dan dinyalakan juga Loncengnya Oke temen-temen Sekian patulangan Si Jody hari ini Selamat jumpa di next video See you Sampai jumpa di next video